Halo teman-teman, balik lagi di channel saya GusJuGaming Jadi hari ini saya akan bermain counter return lagi Yang versi China Jadi hari ini saya akan mereview Salah satu senjata Jadi ini dia yang teman-teman lihat Di layar Inilah dia yang saya akan Review yaitu Sniper M107 Atau M107 Jadi Sniper ini Sniper baru Jadi mungkin nanti Akan ada di server Garena Untuk mendapatkan Weapon ini Teman-teman harus Putar spin atau lucky draw Jadi kebetulan Saya dapat Weapon ini Dengan 176 lucky Jadi Kira-kira berapa Saya tidak menghitung juga Berapa habisnya ini Jadi yang jelas 176 lucky Termasuk beruntung juga Jadi sniper ini adalah Adiknya AWP Molten Sniper yang SS itu Jadi ini adalah Low budgetnya Jadi AWP Molten Untuk skill-skillnya sendiri Atau passive skill Dari Weapon ini Ada Sama juga Dengan AWP Molten Tapi Damagenya aja Yang Tidak segedi AWP Molten Intinya Senyata ini Sama lah Mirip lah Dengan AWP Molten Jadi Jadi sebelum lanjut Ini adalah ID kecil saya Yang Di Cina Pakai login QQ Untuk senjata ini Optimalnya Kalau Teman-teman Sudah bintang 4 Senjata ini Akan Meluarkan 3 peluru Dan itu Mirip banget Kayak Molten Jadi Untuk sekarang Saya review Di 3 bintang dulu Jadi nanti Kalau sudah Bintang 4 Sumpamanya Saya review Lagi dah Oke Kita langsung Masuk ke story Untuk mencoba Weapon ini Oke Kita sudah Di in-game nya Teman-teman Jadi kita langsung Aja Pake AWP Molten Apa namanya M107 AWP Molten Oke Ini Plurunya Ada 4 Teman-teman Ini Bisa di Charge Juga Kayak AWP Molten Atau Barret Terus Gitu Itu ya Plurunya Jadi ini Cuma Bintang 3 Tidak Langsung 3 Keluar Plurunya Tapi Kalau sudah Bintang 4 Apa Namanya Senyata ini Ggesek Banget Ya Menurut saya Jadi Nanti Kalau sudah Bintang 4 Mungkin Saya akan Review Lagi Aduh Saya lupa Matiin Pet Lagi Lupa Ganti Pet Ya Oke Jadi Weapon Ini Juga Membuka Skill Pasif Yang Kelima Si Barget Ya Hero Ini Jadi Nggak Ada Rugi Juga Saya Lucky Draw Si AWP M107 Ini Salah Mulu Nyebut Ya Oke 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 Sebelumnya Ini Akun Kecil Saya Teman Mungkin Nggak Segede Akun Yang Utama Jadi Ini Adalah Akun Kecil Saya Oke Kita Sudah Menang Oke Kita Sudah Di Story Lagi Saya Coba Di Story Lagi Oke Lagi Saya Rasa Emang Bagusnya Weapon Ini Di Story Duo Classic Underwater Ya Jadi Kalau Di PvP Saya Rasa Emang Nggak Bagus Ini Dipakai Di PvP Tapi Untuk Di Underwater Kayaknya Bagus Ya Untuk Weapon Seperti Baret Dan AWP Multan Kan Bagus Dipakai Di Underwater Ya Oke Tapi Emang Jeleknya Untuk Weapon Ini Pelurunya Dikit Jadi Cuma Dapat Empat Peluru Aja Oke Jadi teman-teman Nggak rugi Juga Kalau Apa Namanya Ngedro Untuk Weapon Ini Karena Bisa Buka Pasifnya Si Barjas Juga Jadi Saya Rasa Saya Nggak rugi Amat Untuk Meng Gacha Weapon Ini Karena Saya Bisa Membuka Skill Pasif Yang Kelima Si Barjas Oke Kita Sudah Menang Oke Saya Sekarang Di Ingame Duo Classy Jadi Saya Akan Mencoba Weapon Ini Di Duo Classy Harusnya Si Worth it Di Duo Classy Oke Sini Jalan Teman Kita Mana Astag Oke Ini Jeleknya Weapon Reloadnya Lama Ya Requealnya Lama Banget Mirip Banget Kayak Si Barget Lama Banget Reloadnya Yuh Oke Boom Boom Lama Ya Kita Kirain Bakal Gede Demik Astaga Teman Kita Kok Nggak Hidup Ya Hidup 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 Kita Masuk Ke Stage Berikutnya Sekarang Oke Kita Sudah Di Stage Berikutnya Saya Rasa Saya Akan Melawan Boss Langsung Di Sini Oke Oke Langsung Langsung Oke Kita Langsung Aja Lawan Ya Hidup 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 Keras Skillnya Nggak Bisa Ke Atas Gitu Oke Dikit lagi Kita Menang Ya Kita Maka Ini Jadus Mantap Sniper F107 Sini Finishing Oke Kita Sudah Menang Oke Kita Sudah Menang Oke Jadi Sekarang Saya Lihat Awakened Dari Sniper M107 Ini Jadi Seperti Ini Awakened Keren Banget Merah Gitu Kalau Teman Lihat Ini Keren Banget Oke Jadi Itu Dia Sniper M107 Saya Rasa Ini Weapon Bagusnya Di Underwater Duo Classic Dan Story Jadi Kalau Dipakai Di PvP Saya Rasa Sih Nggak Worth It Oke Ini Sniper Low Budget AWP Molten Jadi Emang Damagenya Nggak Sesakit AWP Molten Saya Coba Tadi Saya Pengen Lihat Juga Sih Kalau Sniper Ini Jadi Bintang Empat Apakah Dia Akan GG Atau Masih Kurang Tapi Ini Bintang 3 Saya Rasa Kurang Untuk Senjata Gold Ini Saya Nggak Melihat Ada yang Wah Untuk Sniper Ini Kalau Masih Bintang 3 Ini Ini Dari Dari Review Tadi Kalau Temen Nanya Worth it Atau Nggak Ini Di Gacha Itu Tergantung Temen Temen Ya Kalau Emang Pengen Punya Koleksinya Atau Ingin Membuka Pasif Skill Si Barges Saya Rasa Perlu Temen Temen Gacha Atau Memang Pengen Menjadikan Weapon Ini Menjadi Bintang 4 Nanti Saya Rasa Temen Temen Harus Gacha Tapi Opsional Aja Kalau Temen Temen Sudah Punya AWP Molten Mendingan AWP Molten Sih Daripada Ini Oke Mungkin Sekitu Dulu Video Saya Kali Ini Kalau Temen Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Subscribe Kalau Kalian Suka Dengan Channel Ini Dan Comment Di Bawah Kalau Kalian Punya Kritik Dan Saran Untuk Channel Ini Saya Cuk Bye Bye